Intro Assalamualaikum guys Assalamualaikum Assalamualaikum Biar selalu Dimana pun berada Like Semuanya lah Para penggemar otomotif Khususnya di dunia Offload, dunia modifikasi Sekarang aku mau bikin video Laporan aja deh Laporan progress Laporan progress Mobil modifikasi 20 ya Aku baru mengharap mobil S220 Twin out Injeksi Dengan ban 35 kaki VX Kakinya VX Kita pakai Provender Dan stopnya juga baru dipasang juga Baru bentuk juga Bumper dan untuk pemasangan PTO Atau di 20 Nanti kita bikin laporan Untuk progressnya Kayak apa Sampai batas mana Kita pengerjaannya Ini membutuhkan Bumpernya yang beda Karena kita menggunakan sistem Bumper 2 Satu PTO Yang satunya adalah M70 Jadi mobil ini Kesan sangar Nah Aku mau bandingin Antara mobil Gen 1 dan Gen 2 deh Ini ada 2 mobil Gen 1 dan Gen 2 Yang satu adalah Escudo Gen 1 Yang satu adalah Escudo Twin O Ini sama-sama Dulu adalah 4x2 Kita ubah menjadi 4x4 Dua-duanya sekarang sudah siap untuk main di office Cuma Speknya aja yang beda Kalau yang Twin O ini Karena mesin besar Saya gunakan gakinya Ini sudah pakai VX Lengthruiser VX 80 Dan wormnya sama Ini sama-sama menggunakan worm VX juga Lengthruiser 80 juga Sama-sama menggunakan wormnya Dan bedanya di mesinnya Mesinnya ini sudah Yang satu 2.000 cc Yang satu 1.600 laborator ya Bedanya injeksi sama laborator Nah Pasti ada sisi kelemahan dan kelebihannya masing-masing dong Kan gitu ya Kita mau bahas dari Kelebihan mobil Twin O deh Twin O20 Escudo ini Kelebihannya dia injeksi Jadi Power tenaganya besar Dan Bentuknya Dia Agak klasik ya Bentuknya kapsul ya Jodrol ke kapsul Dan Bobot mobil ini Kurang lebih Hampir 2 ton Nah Nah kalau yang sebelah ini Escudo Standar tahun 96 Produk 96 Ini kaki-kaki hybrid Dia menggunakan kaki-kaki hybrid aja Hardtop modifikasi Escudo Belakang kita tetap menggunakan gadan aslinya Dan Springnya Kita menggunakan Punyanya Fortun Shock PS Ini sama-sama ganteng Sama-sama gagahnya Cuma kakak beradik Kakak adik Bannya sama Kita menggunakan ban 35 Cuma beda seri Yang satu menggunakan ban 35 Badak Extreme Yang satu pakai C-Mac Ya 35 C-Mac R15 Ini sama-sama Besar bannya ya Cuma tingginya Namanya tinggi twin O Karena posisi ini Sekarang masih Di Pakai leg jack Jadi di jack dulu Biar untuk ketinggian mobilnya Untuk Stabil Karena shock sebelah kanan ini Lemah Belum Di setel anginnya Oke Kita bahas ya dak Kita jalan nih Emang Disini berisik ya Pasti ya Ini Escudo 16 Ini yang 20 Yang saya ceritakan Sama-sama punya kelebihan masing-masing Satu injeksi Satu karburator Kelemahan dan injeksi juga ada Kelebihan Kekurangan dari karburator juga ada Karburator Lebih cenderung Boros Dan ini Lebih cenderung ngirit Walaupun 2000 cc Cuma Powernya besar ini Ini 1600 Powernya ya Tidak terlalu besar seperti ini Kelebihan ini Lebih besar powernya Cuma Kalau ini dengan air Agak takut Jika gerdam air Dia sempat kena di bagian Echu Komputernya Ya ini heng Nggak bisa berjalan lagi Sangat repot Posisi Kalau terjadi trouble di hutan Tapi kalau yang ini Kita cuma paling Setel Bersihkan Busi Pengapian Dan buang air Hidup lagi Ini kemenangannya Lebih simple Cuma kalau ini harus Banyak dioprek ya Ini Ini banyak sensor-sensornya Yang lainnya Nah tapi kalau gagahnya Ini gagah Bentuknya kapsul Kalau ini bentuk Jeep Ini lebih cenderung GIP Jeep Kalau ini kapsul ya Kalau ini cenderung kayak lelaki Kalau ini kayak Apa ya Pulgarnya beda gitu Kalau ini bentuk Jeepnya Laki gitu Kalau ini yang Yang kapsulnya gitu Bedanya disitu Nah kita bahas satu-satu Mobil ini difasilitasi Satu adalah Wind PTO Yaitu Wind Power Take Off Yang rakitan Mbak Pelor sendiri Yang saya buat Modifikasi untuk Plasma 14-16 Dan ini juga Bumpernya Kita juga Buat Custom Sendiri Dua lubang Yang atas Menggunakan M70 M70 Socknya juga Kita springnya Sudah pakai Kailoper Dan Bunstopnya Kita juga Baru pasang Baru pasang Bunstopnya Di posisi Bunstop Untuk Untuk Kalau jika Terjadi Tekanan Kemiringan Kemiringan Dan ini ketinggiannya Emang masih di Leg Jack ya Jadi nampak tinggi banget Ini baru pemasangan Ini baru pemasangan juga Di bagian belakang Jadi Mobil ini Harapan saya tuntas Dalam waktu 3 hari ini Karena tinggal dikit-dikit lagi Kalau Cross join dan sebagainya Sudah diolah Dan ini menggunakan Double TC Dua tramper case Kita tengok Di bawah Ini ada tramper case Trumper case Trumper case Trumper case Satu Dua Dia dua Trumper case Nah Cross joinnya juga Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Simpang Empatnya Ini baru progress Untuk mobil merah Mobil yang Kalimantan sudah Mobil saya Yang belum jadi-jadi Ini Tapi aku yakin nanti selesai juga Ini Bumper baru membuat Bumper juga Untuk Posisi Verusa Dari belakang Kita tengok Untuk gaya P minimnya Itu lebih gaya P minim Yang 2.0 ya Kalau ini Lebih Jantan Laki aja bentuknya Simple Praktis Matching ya Untuk gayanya ya Kalau ini emang rame Mobilnya emang Untuk main bener Kakenya lebar Sumuhnya lebar Kalau ini masih Sumuh Standar Tapi sudah dilebarkan Untuk sekitar 10 cm Jadi Barang-barang masih Berantakan nih Nah ini Tingginya emang tinggi Karena ini masih Dipake Anu ya Legjack ya Kalau ini Sudah gak pake Legjack lagi Selisihnya sekitar Berapa ya Berapa ya 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 Sitar 7 cm lah Kalau bannya sama Sama-sama besar Ini Mobil idaman Mobil idaman Untuk Gen 1 dan Gen 2 Ini Gen 1 Ini Gen 2 S-Budu Sama-sama 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 luar biasa Kalau saya hobi semua Ini dua-duanya Karena untuk Gen 1 Saya punya Asa dekik Untuk Gen 2 Saya juga punya Untuk 2 kosongnya Baru progress Oke Kita Selesai ya Untuk membahas Antara Gen 1 dan Gen 2 Ya Untuk Escudo Itu yang luar biasa Untuk mobil kita Yang kita Sukai Yaitu Suzuki Escudo ya Itu ada dua Oke kita mau membahas yang lainnya Tapi Ini mobil Banyak nih Mau dirubah Cuma kita bahas Nanti aja Nah Oke ya Ini mau Prepare juga Sekedar Kita untuk beri masukan Ini namanya CJ Jeep Amerika Yang Tahun pembuatannya adalah 1980 Dari Amerika Ini CJ 6 Long Ini yang long Dan ini Kampas Yang Kampas Dan ini asli Amerika Guys Nih Jeep ya Ini mau dimodifikasi Untuk Aventure ya Jadi aventure ringan Untuk ke kebun dan sebagainya Rencana mau pasang Atas Dan untuk Fender Dan pasang kampas lagi Ke belakang Untuk dimodifikasi Yang lainnya Untuk kaki-kaki ini memang belum Cuma ini Mau diklasikan Mobil ini mau diklasikan Biar lebih klasik Untuk Untuk Kelas mobil ini Ini Nih Kita tengok nih Lagi asli nih Indonesia Service Jaman Dulu nih Nah kalau ini Jimmy Ini Jimmy Katana Yang dibikin Semisera Cuma ini masih banyak Perubahan Posisi hanya Merubah jok aja Tapi besok kita Kenalkan lah Untuk kita review yang itu Saya rasa udah cukup dah Oke Mungkin kita bahas lagi Untuk Kedepan Setelah kita nunggu 2 mobil ini Selesai Kita mau review bareng lagi Dan kita untuk pembuktian Di lapangan Mana yang lebih jago Antara Gain 1 atau Gain 2 Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh